Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel Pustaka Dongeng Nusantara Di kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita di video sebelumnya Sebuah cerita karya Ebes yang berjudul Kembalinya Pendekar Pedang Naga Api, episode yang ke-60 Sebelum kita masuk ke ceritanya Tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini Langsung saja kita masuk ke ceritanya Kalau sampai aku tidak bisa mendapatkan udangnya Bisa-bisa aku ditinggal pergi oleh Gusti Pangeran Haduh dek jum pasti nanti akan digoda oleh para duda-duda genit Karena aku ditinggal di sini Tidak, tidak boleh Aku harus cepat menemukan udang besar untuk Gusti Pangeran Panji Tejo Laksono Dek jum, tunggu aku Ujar demung gumrek sembari bergegas melangkah ke arah pantai untuk mencari udang Langit Barat semakin memerah pertanda sebentar lagi sang malam Akan segera tiba di wilayah kota Vijaya, kota yang menjadi ibu kota kerajaan Champa Cahaya temaram senja begitu indah menyapu kaki langit di kota yang terletak di tepi laut China Selatan ini Panji Tejo Laksono baru selesai mandi dan berganti baju saat Luf Jingga menemuinya Melihat Panji Tejo Laksono yang memakai baju kebesarannya Pakaian warna biru yang berhias sulaman benang merah bergambar sulur tanaman merambat di kedua lengannya Membuat Luf Jingga sedikit mengeringitkan dahi Setahunya Panji Tejo Laksono sangat jarang menggunakan pakaian ini Kecuali untuk urusan penting seperti pertemuan dengan pejabat tinggi ataupun upacara penting lainnya Gusti Pangeran Panji mau kemana? Kok Tumben mau memakai baju ini? Luf Jingga sedikit curiga Ah itu, kepala pelabuhan Vijaya ingin bertemu malam ini di kediamannya Aku ingin bicara empat mata agar kita bisa cepat berangkat ke tanah Tiongkok Panji Tejo Laksono terpaksa berbohong pada Luf Jingga agar acaranya merayu Putri Anarawati berhasil Karena tadi siang dia sempat bicara pada beberapa pelaut yang menceritakan betapa sulitnya mendapat surat jalan Karena banyaknya pejabat istana yang meminta uang jalan besar bagi setiap urusan Kemungkinan besar deva dikara pun besok akan melakukan hal yang sama padanya Panji Tejo Laksono tidak mau berlama-lama tinggal di tempat ini karena perjalanannya ke tanah Tiongkok masih separuh perjalanan Karena itu malam ini dia berencana untuk merayu Putri Anarawati agar membantunya mengurusi masalah surat jalan ini Oh begitu, perlu sampai temani Gusti Pangeran, tawar Luf Jingga segera, tidak perlu, Luf Jingga Ada paman gumbret yang akan menemaniku ke kediaman Tuan Kepala Pelabuhan Vijaya ini kok Kau tenang saja di rumah, beristirahatlah agar besok pagi saat kita berangkat, badanmu lebih segar Ujar Panji Tejo Laksono sembari tersenyum tipis Usai berkata seperti itu, Panji Tejo Laksono bergegas meninggalkan Luf Jingga yang masih merasa sedikit heran dengan sikap sang pangeran muda Pencarian udang besar oleh gumbret memang sudah masuk dalam rencana Panji Tejo Laksono sebagai alibinya untuk bebas tanpa gangguan siapapun Malam semakin dingin, cahaya bulan purnama yang nampak indah di langit malam yang gelap Bintang-bintang berkelap-kelip di angkasa seakan ikut menemani perjalanan Panji Tejo Laksono ke tempat yang dimaksud dalam Surat Putri Anarawati Seorang gadis cantik bertudung hitam nampak mondar-mandir di kaki sebuah bukit batu kecil yang berada tak jauh dari kediaman Deva Dikara, Kepala Pelabuhan Vijaya Dia nampak gelisah, sebentar-sebentar melihat ke arah jalan yang menuju ke tempat itu Tuan Putri, bersabarlah, sebentar lagi pasti Tuan Muda itu pasti akan sampai ke sini Ujar sang pelayan wanita yang tadi mengantar surat pada Panji Tejo Laksono Tenang-tenang kau bilang, tempat ini berbahaya, Ratana Kalau ada orang yang tahu, pasti akan jadi masalah besar Ujar si gadis bertudung hitam yang tak lain adalah Putri Anarawati Tepat sekali, Putri Anarawati dan dua pelayannya terkejut sekali mendengar suara berat dari balik kegelapan malam Perlahan sesosok bayangan hitam yang sepertinya merupakan sosok seorang lelaki bertubuh gempal Yang menutupi sebagian wajahnya dengan kain hitam untuk menyamarkan wajahnya Si siapa kau, mau apa kau kemari, jah jangan macam-macam kau denganku Gugup Putri Anarawati saat sosok tinggi besar itu berjalan mendekati mereka bertiga Hehehehe, Putri Anarawati, kembang istana kerajaan campah Malam-malam begini keluyuran tidak jelas sudah barang tentu akan sangat berbahaya Apalagi tanpa pengawalan sama sekali, tentu saja kesempatan seperti ini tidak boleh aku sia-siakan hehehe Tawa menakutkan bagi siapapun yang mendengarnya terdengar Lelaki berkumis lebat dengan mata menyeramkan itu tertawa Saat jarak tinggal sepuluh langkah, Putri Anarawati dapat melihat jelas siapa sosok di depannya itu, Jaya Jaya Simha, kau jangan kurang ajar padaku ya Berani-beraninya kau mencoba untuk menakutiku Apa kau tidak takut dihukum pancung karena berani mengganggu keluarga kerajaan campah? Putri Anarawati menjadi garang sekali setelah melihat siapa yang menakutinya Tentu saja aku takut Putri Anarawati Tapi demi perasaanku, matipun aku tidak masalah asal bisa menikmati tubuh indahmu itu barang sekejap saja Balas Jaya Simha sembari menyeringai lebar Dua pelayan Putri Anarawati langsung mencabut sebilah pisau belati melengkung dari balik pinggang mereka Dan langsung melesat cepat ke arah Jaya Simha Meski hanya pelayan, tapi mereka memang memiliki kemampuan beladiri yang cukup tinggi Serit-serit, dua sabetan pisau belati melengkung dari kedua pelayan setia Putri Anarawati langsung menyambar ke arah leher dan perut Jaya Simha Namun Jaya Simha bukan prajurit sembarangan Dia adalah murid dari bekas perwira kerajaan Campat Tempo dulu yang terkenal saat kerajaan itu berseteru dengan tetangga mereka, kerajaan Hamel Jaya Simha mundur selangkah ke belakang untuk menghindari sabetan dua senjata tajam milik dua pelayan Putri Anarawati Lalu dengan cepat menyambar kedua lengan yang memegang senjata dan melemparkan tubuh kedua gadis muda itu ke arah belakang Wuf, dua gadis pelayan itu terlempar jauh Namun sebelum tubuh mereka berdua menghantam tanah, kedua gadis itu segera saling bertautan kedua tangan mereka hingga tubuh mereka bisa dikendalikan dan mendarat di tanah dengan tepat Selepas itu mereka dengan cepat bergerak menuju ke arah Jaya Simha Melihat dua gadis pelayan itu kembali menyerangnya, Jaya Simha mendengus keras lalu melesat cepat menyongsong ke arah dua gadis pelayan itu yang kembali mengayunkan belati melengkung mereka ke arah kepala Jaya Simha Pria berwajah parut karena penuh dengan bekas luka itu menjatuhkan tubuhnya lalu menghantam perut dan dada kedua gadis pelayan itu dengan sekuat tenaga Wuf, A'ar, raungan kesakitan terdengar saat pukulan Jaya Simha telat menghantam tubuh kedua gadis pelayan Mereka terpental ke belakang dan menyusruk tanah dengan keras Darah segar mengalir keluar dari mulut mereka Tutuan putri, cepat lari dari sini, kami akan menahan si bajingan keparat ini Ucap salah satu dari dua gadis pelayan sembari berusaha untuk bangkit dari tempat jatuhnya Mendengar perkataan itu, putri Anarawati seketika berbalik badan hendak kabur menyelamatkan diri Namun di saat yang bersamaan, Jaya Simha sudah melesat lebih dulu menghadang putri cantik dari istana kerajaan campah itu Kau tidak akan bisa kabur dariku, Tuan Putri Jaya Simha bergerak cepat ke arah putri Anarawati Sang putri yang sudah tidak bisa mencari jalan keluar Hanya bisa pasrah saja saat tangan Jaya Simha hendak menjamah tubuhnya Dia segera memejamkan mata Awaf, terdengar suara lengguh tertahan Sekejap kemudian terdengar bunyi suara tubuh jatuh ke tanah Perlahan putri Anarawati membuka matanya Di depannya sesosok bayangan lelaki bertubuh tegap berbaju biru tua nampak gagah berdiri Semilir angin malam yang berhembus perlahan mengibarkan rambut panjang yang menutupi sebagian bahu Aku paling tidak suka jika melihat seorang lelaki menindas perempuan Kalau kau memang jantan, hadapilah aku Jangan menindas perempuan seenak jidatmu Ucap sosok berpakaian biru tua yang tidak lain adalah Panji Tejo Laksono Sembari mengusap sisa darah yang keluar dari sudut bibirnya Jaya Simha bangkit Dia menatap tajam ke arah Panji Tejo Laksono yang berdiri tegak di depan putri Anarawati Bedebah, dari awal aku sudah tidak suka dengan sikapmu dan juga wajahmu yang menjengkelkan Kebetulan sekali kau datang mengantar nyawa Sekalian saja ku bunuh kau di sini Teriak Jaya Simha sembari mencabut sebilah pedang yang ujungnya melengkung Lalu bergerak cepat ke arah Panji Tejo Laksono Satu sabetan pedang terarah ke leher Panji Tejo Laksono Namun pemuda itu tak bergeming sedikit pun dari tempatnya berdiri Perlahan tubuhnya bersinar kuning kemasan Rupanya dia menggunakan ajian taming wajah Putri Anarawati menutup rapat-rapat kedua matanya karena takut dengan apa yang akan terjadi Mati kau bocah sialan, terangk Bunyi nyaring terdengar seperti benturan dua senjata saat pedang Jaya Simha membabat leher Panji Tejo Laksono Pria berwajah parut penuh bekas luka itu melotot lebar Saat melihat senjatanya tidak mampu memotong leher Panji Tejo Laksono Secepat kilat dia segera melompat mundur dengan bersalto beberapa kali Bangsat, ilmu sihir apa yang kau gunakan ha? Teriak Jaya Simha sembari menatap tajam ke arah sang pangeran muda dari Kadiri Ini bukan ilmu sihir tapi senjatamu saja yang tidak berguna Sekarang waktunya aku membalas seranganmu Besiaplah Panji Tejo Laksono melesat cepat ke arah Jaya Simha Perwira prajurit kerajaan campah itu langsung memutar pedangnya Angin ribut berhawa tajam tercipta seperti perisai yang melindungi tubuh Jaya Simha Bukan kau saja yang bisa membuat perisai diri bocah tanah seberang? Sekarang cobalah tembus perisai angin ku jika kau mampu Teriak Jaya Simha dengan Jumawa Ini adalah ilmu pedang yang dipelajarinya selama bertahun-tahun Wajahnya yang rusak juga akibat luka-luka yang disebabkan tebasan angin tajam dari ilmu pedang perisai anginnya Panji Tejo Laksono menggunakan ajian sepi angin untuk bergerak cepat Begitu berjarak satu tombak dari tubuh Jaya Simha Dia merubah gerakan tubuhnya dan memutari tubuh Jaya Simha untuk mencari celah kelemahan ilmu beladiri lawannya itu Begitu ketemu apa yang dicarinya Panji Tejo Laksono melesat cepat Sembari menghantamkan tangan kanan yang berwarna merah menyala Duar Tubuh Jaya Simha terpelanting jauh ke belakang dan menghantam batu besar di bawah bukit Perwira prajurit kerajaan campah itu tewas dengan dada hangus seperti terbakar api Melihat itu Panji Tejo Laksono segera mendekati tubuh Jaya Simha Begitu juga Putri Anarawati dan dua pelayan wanita yang terluka dalam Di samping tubuh Jaya Simha, ada sebuah benda yang berkilat memantulkan cahaya bulan yang menimpanya Tuan Putri, itu benda apa? Sepertinya sesuatu yang penting? Ujar si pelayan perempuan yang pertama kali melihat benda aneh itu Putri Anarawati langsung memungut benda itu Wajahnya langsung terkejut bukan main saat melihat benda aneh yang tak lain adalah Sebuah lencana perat bergambar rasi bintang layang-layang yang biasa digunakan untuk menunjuk arah selatan I ini-ini lencana kelompok bintang selatan Ujar Putri Anarawati yang langsung membuat dua pelayan wanita itu kaget Bukankah itu lencana kelompok pemberontak dari wilayah Panduranga, Tuan Putri? Bagaimana mungkin ada di tangan Jaya Simha? Jangan-jangan, si pelayan wanita yang bertubuh lebih tinggi langsung menoleh ke arah kawannya Iya, benar dugaan kalian, Jaya Simha adalah anggota kelompok bintang selatan Dengan begini kita tahu bahwa para anggota mereka telah menyusup ke wilayah kota Raja Champa Kita harus secepatnya melaporkan masalah ini pada Ayahanda Maharaja Putri Anarawati segera melangkah mendekati Panjit Tejo Laksono dan dua pelayan wanitanya Biasanya, kelompok bintang selatan bergerak bersama-sama Tidak mungkin mereka hanya sendiri saja di tempat ini Tuan Putri, sebaiknya kita berpencar untuk mengalihkan perhatian mereka Aku dan Ratana akan bergerak memutari bukit batu ini Tuan Putri dan Tuan Muda silahkan bergerak melewati jalan di arah barat laut Ujar si pelayan wanita Putri Anarawati Mendengar itu, Putri Anarawati mengangguk mengerti Mereka segera berpencar untuk mengecoh lawan Saat Putri Anarawati dan Panjit Tejo Laksono menyusuri jalan setapak tiba-tiba Sering-sering, dua senjata rahasia melesat cepat ke arah Putri Anarawati Telinga Panjit Tejo Laksono yang peka Langsung menyambar lengan Putri Anarawati Lalu menggendong tubuh ramping sang putri untuk menghindari senjata rahasia Tubuh Panjit Tejo Laksono yang menggunakan ajian sepi angin Langsung melesat cepat bagai terbang di antara rimbun pepohonan yang tumbuh di sekitar bukit batu Dua orang sosok berpakaian serba hitam merutu keras melihat kemampuan ilmu kanuragan Panjit Tejo Laksono dan terus mengejarnya Sinar bulan purnama yang cukup terang disertai hembusan angin malam yang dingin membuat Putri Anarawati terlena dalam bopongan Panjit Tejo Laksono Semula gadis cantik itu ketakutan setengah mati saat ada serangan mendadak Namun dua kali sudah Panjit Tejo Laksono menyelamatkan nyawanya Pria yang telah mencuri hatinya malam hari itu terlihat sungguh mempesona Apalagi saat sinar bulan purnama menerangi sebagian wajah tampannya yang tersapu angin Oh dewa, dia tampan sekali, kenapa hatiku selalu bergetar hebat saat didekatnya? Batin Putri Anarawati yang terus menatap wajah tampan Panjit Tejo Laksono Tanpa peduli situasi yang sedang terjadi saat ini Kecepatan tinggi ajian sepi angin benar-benar bukan lawan bagi dua sosok berpakaian hitam itu Mereka tertinggal jauh di belakang hingga kehilangan jejak Panjit Tejo Laksono dan Putri Anarawati Mereka segera bergegas berbalik arah karena sudah mendekati istana Champa Malam panjang itu segera berakhir saat Panjit Tejo Laksono yang menggendong Putri Anarawati Mendarat di samping tembok istana Champa Tuan Putri, kita sudah sampai Putri Anarawati langsung tersadar dari pikiran indahnya begitu mendengar suara Panjit Tejo Laksono Ah sudah sampai, kenapa cepat sekali? Mendengar gumaman itu, Panjit Tejo Laksono langsung tersenyum tipis sekilas lalu wajah tampannya kembali datar seperti biasa Terus kenapa kalau cepat, Tuan Putri masih ingin berlama-lama di gendonganku? Tersipu malu wajah cantik Putri Anarawati mendengar ucapan Panjit Tejo Laksono Untung saja waktu itu adalah malam hari Jika siang pasti wajah Putri Anarawati pasti terlihat memerah menahan rasa malu Apalagi saat Panjit Tejo Laksono menurunkan tubuhnya Rasanya ada sesuatu yang hilang dari hidup Putri Maharaja Jaya Indrawarman kedua itu Sebaiknya, Tuan Putri segera masuk ke dalam istana Di luar keadaan tidak aman bagi seorang perempuan secantik dirimu Tuan Putri ucap Panjit Tejo Laksono sembari membenarkan bajunya yang sedikit kusut Putri Anarawati tersenyum simpul mendengar suara Panjit Tejo Laksono yang terdengar seperti nada lagu yang indah di telinganya Gadis cantik yang tingginya sepundak Panjit Tejo Laksono ini terlihat begitu senang di sisi sang pangeran muda dari Kadiri Sambil tersenyum manis, Putri Anarawati memandang wajah tampan Panjit Tejo Laksono Terima kasih atas perhatianmu, Tuan Muda Tejo Laksono Sebaiknya aku segera masuk, mungkin dua pelayanku sudah masuk ke istana dan menunggu kedatanganku Panjit Tejo Laksono mengangguk mengerti Putri Anarawati langsung menarik baju Panjit Tejo Laksono dan dengan cepat mendaratkan ciuman di pipi kanan sang pangeran Sembari menahan malu Putri Maharaja Jaya Indrawarman kedua itu segera berlari cepat ke arah gerbang istana Kejadian ini begitu cepat, hingga Panjit Tejo Laksono hanya melongo tanpa sempat berkomentar apa-apa Dia baru sadar setelah melihat Putri Anarawati menatapnya dari gerbang istana sebelum menghilang dari pandangan Putri ini hem, benar-benar pemberani Setelah itu Panjit Tejo Laksono segera berbalik badan dan melompat tinggi ke udara Lalu melesat cepat di antara pucuk pepohonan menuju ke arah timur ke Pelabuhan Vijaya Sesampainya di Pelabuhan Vijaya, terlihat Gumbrek sedang membakar udang besar sebesar lengan orang dewasa ditemani oleh Tumenggung Ludaka, Tumenggung Rajekwesi dan Luh Jingga Panjit Tejo Laksono yang baru sampai langsung mendekati mereka, wah, sepertinya ini enak Mana bagian kupaman, ucapan Panjit Tejo Laksono langsung membuat keempat orang itu menoleh ke arah Panjit Tejo Laksono Tiga orang terlihat tersenyum cerah, sedangkan Luh Jingga nampak masam wajahnya Ini Gusti Pangeran, sudah hamba siapkan Gumbrek mengulurkan satu udang besar bakar yang sudah ditusuk pakai sepotong bambu yang entah dari mana dia dapatkan Panjit Tejo Laksono langsung menerima udang bakar berbumbu yang berbau harum itu segera Dengan lahap, Panjit Tejo Laksono duduk di atas sebuah panjang tiang pelabuhan sembari langsung menikmati udang besar bakar yang diberikan Gumbrek Habis satu ekor, Gumbrek segera mendekatinya, hukuman hamba sudah beres bukan Gusti Pangeran Panjit Tejo Laksono langsung melotot lebar ke arah Demung Gumbrek Apalagi sorot mata Luh Jingga terlihat kesal memandang ke arahnya Segera Panjit Tejo Laksono menginjak jempol kaki Demung Gumbrek yang berdiri di samping kirinya Aduh jempol kakiku, Demung Gumbrek langsung merintih kesakitan saat jempol kakinya diinjak oleh Panjit Tejo Laksono Sang Pangeran Muda langsung mendelik ke arah pria bertubuh tambun itu Siapa yang sedang menghukummu Pamanha? Atau kau memang ingin aku hukum ya? Duh sepertinya aku salah omong lagi Batin Gumbrek sambil menahan rasa sakit di jempol kakinya Pi tidak kok Gusti Pangeran, hamba tidak dihukum Ini khusus hamba carikan untuk Gusti Pangeran Mohon ampun, tolong jangan injak jempol kaki hamba Gusti Pangeran Itu sedang cantengan, hiba Gumbrek segera Hihihihi Titik, terdengar ketawa lirih dari mulut Tumenggung Ludaka Sementara Rajekwesi terlihat senyum di kulung Berusaha keras agar tidak tertawa melihat nasib sial yang dialami Gumbrek Lain kali kalau Paman Gumbrek bicara sembarangan lagi, awas saja Luh jingga, ikut aku sekarang Panjit Tejo Laksono bergegas meninggalkan tempat itu ditemani Luh jingga Begitu Panjit Tejo Laksono dan Luh jingga sudah naik ke atas kapal Tawa Tumenggung Ludaka dan Tumenggung Rajekwesi langsung pecah Demung Gumbrek langsung mendelik ke arah mereka berdua Dasar kampret Kau senang ia melihat aku menderita Salahmu sendiri Sudah tahu Gusti Pangeran Panjit Tejo Laksono diam-diam ada urusan dan kau digunakan sebagai pijakannya Eh, kau malah bilang hukuman Bukankah itu sama saja dengan membongkar rahasia Gusti Pangeran, brek? Tapi lu, aku kan hanya jujur saja dengan apa yang terjadi Lagipula aku memang dihukum untuk mencari udang di tepi pantai tadi Demung Gumbrek tak mau disalahkan Kau memang tidak salah brek, tapi omonganmu yang salah tempat Sudah tahu kalau Gusti Pangeran menyembunyikan pertemuannya Eh, malah kau bongkar di depan Luh jingga Sebenar-benarnya seorang bawahan Tetap salah jika kita tidak pandai membawa diri saat bersama dengan majikan Ingat itu, sahut Rajekwesi sembari tersenyum tipis Gumbrek tak menjawab omongan tumenggung Rajekwesi Dalam diam-diam merutuki kesialan yang menimpanya sejak tadi sore Luh jingga yang membantu Panjit Tejo Laksono melepaskan baju kebesaran Sang Pangeran Muda terlihat mengendus-endus bau pakaian itu Panjit Tejo Laksono yang melihatnya Langsung menatapnya dengan sedikit heran Kau sedang apa Luh? Tidak ada Gusti Pangeran Hanya hamba mencium aroma wangi berbeda dari pakaian ini Biasanya hamba mencuci dengan taburan bunga mawar Tapi kenapa berubah jadi melati sekarang? Luh jingga menggaruk kepalanya Haish, perempuan memang seperti kucing saja Pintar sekali membedakan bau Itu pasti bau tubuh Putri Anarawati yang aku gendong tadi Oh mungkin itu tadi karena teh melati yang dihidangkan tumpah ke bajuku Sudah jangan terlalu dipikirkan Ini sudah malam Sebaiknya kita segera beristirahat Ujar Panjit Tejo Laksono sembari merebahkan tubuhnya di atas dipan kayu tempat tidurnya Setelah merapikan baju Panjit Tejo Laksono Luh jingga segera keluar dari kamar tidur Sang Pangeran Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia Sampai disini dulu ceritanya Bagaimana kelanjutan kisahnya Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini Klik tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!